Oh, kakak juga kenal lagi Oh, pak-pak Eh, kenapa sih? Eh, jangan pisahnya Ih, paham Kenapa sih, pak? Gitu amat, ada masalah sama kandang Kok bingung deh sama keadaan keluarga gue ya tiap hari ya Makin gak bener aja, berlangsak banget Lagi gue baru di pehaka, gue baru enak-enak jadi mandor, dipecat Eh, pok, sabar, pok, sabar Jangan begitu-begitu amat Ya, Iva juga ngalamin hal yang sama kok Karena tiap hari gue udah ngaji, udah ikut pengajian Tetep aja berlangsak begini-begini aja Gak adil banget tau lo sama kita Pok, pok, istighfar, pok, istighfar Kok gak boleh ngomong kayak gitu Kita jadi umat manusia tuh harus sabar Ini tuh ujian dari Allah, cobaan dari Allah Cobaan mulu gue dari kecil Sabar makannya Bisa enak jalan jatuh lagi tadi Gak ada amin, gak jatuh tuh kan Saya tahu Apa yang sedang kalian alam Penderitaan kalian Kesulitan keluarga kalian Lima lain Ambil 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 Balik guntelan merah itu Ada makhluk Yang bisa mengabulkan permintaan kalian Apa saja Masa amin Kalian memohonnya dengan jurus dan seyakin-yakinnya Lalu itu akan bersuara ganjil Sebagai sarap Jika permohonan kalian Sudah terabungkan Tapi ingat Dan ini amanan Jangan dijual Ataupun dibuang Kalian harus bisa menjaganya Waktu suatu hari nanti Saya akan datang Untuk mengambilnya kembali Apa itu poin Tidak tahu Masih Yang ambil hasil orang dikasih Coba aja Kalau ayah membeliin sepeda ibu Pasti ibu gak bahkan jatuh kayak gini Itu sih salah ibu Iya-iya-iya gak hati-hati Seharusnya sebelum dia jalan Dia periksa dulu tuh sepeda Ibu Misu ganteng itu apa sih Tadi kagak dimuka-buka Kok Itu tadi Ibu Sama yang jingin Lalu ketemu sama rake misterius Terus kasih itu Katanya sih Dalamnya tuh Makhluk pertua Ah oke Jangan-jangan Isinya makhluk luar angkasa lagi Tepetan buka Jadi penasaran gue Kapan sih isinya Sampai tahu aja duit Tepetan buka Tepetan buka Ayu gak penasaran apa isinya En Nengke bisa-bisanya aku nerima barang yang gak jelas ini Nah Aduh deh Serain aja sama ayah Nah gue Tepetan buka Tepetan buka Ibu, anda kan aku buntah merendam, di? Anda mienam. Ke aku. Kekamu. Kekamu. Kata kakek-kake misterius itu Ibu Bisa minta apa aja sama nih toke Bakal dikabulin katanya Jadi kita bisa minta uang dong Busan itu toke Dan dad ayah gak marah-marah Ibu juga gak usah jualan lagi Biar Sifah makan enak juga bu Gak boleh ngomong kayak gitu Sifah istighfar Kita tuh mintanya sama Allah Kalo kita minta selain sama Allah Itu namanya dosa Musyrik gak boleh kayak gitu Sifat harusnya rajin-rajin sholat Doa sama Allah Biar kita sekeluargi Dapat berkah rezeki yang banyak Amin Sekarang ya harus kita lakuin Kita jaga amanahnya Kita rawat nih toke Hati-hati pak Sakit banget Sakit banget nih Keput bapak nih kok Tuan-tuan dong bu Pak Tuan-tuan dong Dun Eh dun Ini mana lagi Dun Tuan-tuan dong Singgul Lu gimana sih Mana janji lu ngebayar hutang sama gue Hutung-hutung gue lu gak bayar bayar Gue mau bawa lagi gue kerobat nih gue dokter Eh malah diem Buruan gak bayar hutang lu sekarang Kali kuntelan merah itu Ada makhluk Yang bisa mengabulkan permintaan kalian Apa yang Eh dun Ini malah bungang lagi Mana bayar hutang lu sekarang Pokoknya gue gak mau tau Lu bayar hutang lu sekarang juga Iya iya Dulu ya Dulu Lupa semua Eh Tuh mati Lah Sakit perut Lu kok mau ngurang toke sih Lu mau bayar hutang lu pake toke itu Aduh ija Lu bawel banget ya Lu jangan sembarangan kalau ngomong Ini toke Toke sakti Bisa nyembuhin Penyakit laki lu Ini apa-apa Bang udah diem aja deh Kagak usah aku campur Diem-diem Aku mau berdoa Semoga aja Si kake misterius itu Kagak benin gue Aduh Toke Tolong sembuhin nih Penyakit suami si ijan Eh Toke Sembuhin penyakitnya lakinya si ijan nih Toke Dengan serendah-rendahnya Setulus-tulusnya Sembuhin nih Penyakit lakinya si ijan nih Ayo mohon kabulin permohonan Ayo toke Dibu-tengakitnya si ijan Artinya laki lu nih Bakal sembuh Dengar sendiri kan bang Udah abang diem Nah Diberhenti itu dihitungan ganjil Berarti laki lu bakal sembuh nih Coba bang Diberhenti itu dihitung Diberhenti itu dihitung Diberhenti itu dihitung Assalamualaikum Ibu Pada emuk mana ini Ini mau berobat ke rumah poh Indun Ah Eh Anipah Lu katanya punya toke sakri ya Kayak poh Indun Ya udah Makasih Bu Emang Itu sepeda Masih bisa dibengalin bu Bisa Ini bagi remnya Ya Ibu juga harus usaha dong Sipah Bahagian Ibu udah ada pelanggan disini Ibu harus jual Nganjil pisang sama doang pisang Eh Jadi harus bisa dong Tapi kan bu Remnya masih belum Belum bener Nah Ini remnya bisa nih Lah Bu Ibu doang aja kali Aku ikut ibu ya Aku gak usah sekolah Eh Jangan kayak gitu dong Sipah Sipah harus sekolah Sekolah itu nomor satu Penting Nanti gudanya kayak ibu lagi Jangan lah Sekolah ya Iyi sana Lati-lati lagi Iyi Kok bisa sih Tuh Sekarang lo berdua ceritain deh Apa masalahnya Iya nih ibu Indun Anak saya udah dua hari Anaknya turun-turun Sudah berobat sama nanti Gak sembuh-sembuh Sudah satu tahun Tangan saya tidak bisa digerakin Pak Padahal saya sudah sering Berobat ke dokter Sekarang lo berdua konsentrasi ya Ya Yakinin hati sama pikiran lo Kalau makhluk yang ada di depan lo pada ini Bisa ngabulin Bisa nyemuin semua penyakit lo pada Lewat permohonan gue Ya Konsentrasi Toke Ayo pun toke Sembuhin nih punya ketatangga hamba Sembuhin nih toke Ayo Kona Coba lo cek dah Udah pada sembuh tuh penyakit lo Iya windun Panas saya udah turun Tangan saya juga sudah sembuh Sudah bisa digerakin Agus dah Ah 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 Repot-repot Apaan nih dua puluh repot Maafin dulu Anda aja cuma dua puluh ribu Ayah kan cuma puluh cuci Kok peduli Nih 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 Apaan nih Rejen Buat lo aja sana Lain kali kagak boleh segini ya Kalo balik lagi kesini Iya kan ya Makasih Alhamdulillah Lumayan 30 ribu Beli beras Ya Allah Eh Lo dapet berapa duit Beli kampung Ini bang Alhamdulillah Dapet duit 30 ribu bang Dapet 30 ribu aja bang Enggak Enggak Bang 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 Itu Beli beras Bang Bukit banget sih Angus-ngus Sendiri Tidak Bukan makan apa bang Ya Allah Bukan gitu bang Lekat Elah Berat Temurnya berdua Apa sih Bukan nih Animpe Duit 30 ribu aja Itu kan sama suami Ya elah 30 ribu doang Panik bener Lo pan punya toke sakti kayak gue Lo gunain aja Minta tolong sama dia Maaf po Ayah gak mungkin Ngelakuin apa yang Pak lakuin Maksud lo apa ya Yang gue lakuin Salah gitu Sesat Pak Minta pertolongan Selain sama Allah Itu namanya Musyrik po Lagian kan kita ini Udah diajarin sama Ustadz pengajian Empok mau tetep aja Melakuin kayak gitu Risik lo lah Kamain gue lagi Kasih tau baik-baik Malah Ngel Mau belangsak Hidup lo begitu-beitu aja Gak pengen kayak gue Punya duit Rp. 100 ribu Kasih lo asing Sudah Masih ya po Ngel banget Gini lo Kasih tau Kasih tau Biar kagak belangsak Begitu Bukan cuman ngeyel Tapi bebel Sipah Apa bu Sipah Habis sholat Sipah beres-beres ya Kita ke puskesmas Periksa mata kamu Ini Iya lu Miski Sipah Itu Sipah kenapa Itu Bang Sipah ada gangguan Dimatai Mau ayo periksa Kepuskesmas Eh Lo dengerin gue ya Menurut ajaran agama Setiap istri itu Wajib patuh dan tahat Sama perintah suaminya Ya Nah Sekarang gue perintahin lo Lo minta amanin toke Gue sembuhin sih pak Ayo cepetan Cepetan Bang Abang bener kok bang Tapi pada saat suami Nyuruh istri Untuk melakukan hal yang maksiat Seorang istri Wajib Wajib untuk menolaknya bang Itu hukumnya kok Apa gak boleh kayak gitu Jadi buat apaan nih Ini tiap hari toke Ayo gue kasih makan Lo umpanin Lo gak ganti gue nanti Buat apaan Lo bilang sama gue Coba Ayo Ayo cuman ngelakuin amanah bang Ayo harus ngejagain di toke Itu aja kok Kenapa banyak ngomong lo Ayo ini istri bang Ayo disini Itu pendamping hidup buat abang Ayo cuman ngikutin abang Cari kerjaan Ayo ini nih yang gue suka dari lo ya Semenjak gue nganggur Lo selalu nasehatin gue Lo ceramain gue Eh lo tuh siapa Lo siapa Diri lo udah bener Sekarang yang gue butuhin tuh uang Uang-uang Itu yang gue butuhin Gue dua tuga nih toke lo ya Gue buang nih Uang-uang Heheheheh 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 semenjak mau nganggur lu selalu nasehatin ibu lu cerahkan ibu siapa? ibu bener-bener sekarang yang kubusin itu uang uang-uang itu yang kubus uang-uang juga balik puntelan merah itu ada mahluk yang bisa mengabulkan permintaan kalian apakah eh, dengar-dengar tokenya si Hindun sakti bisa ngubatin segala mati penyakit itu Hindun parah sadis, matrek gua tau gua orang susah masa gua surubaya 2.000 masa ober-masa gua juga sama-sama tersuami gua ya bener binu gua sakit dirumah pisang dan pisang apa? 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 gua minta tolong sama lo, Pak iya, Pak tolongin binu gua, Pak binu gua dirumah muka darah, Pak udah seminggu, Pak ya tolongin sama tokek lu ya, Pak iya, Pak tolongin, lu kan sekarang udah punya tokek jadi paranormal kayak si Hindun tolongin, Bu kasian, ya iya aduh, ya Allah, Pak Bu ayah kesini mau jualan daun pisang sama pisang bukan bukan mau jadi paranormal tapi tokek lu ada dirumah kan, Pak Pak tolongin gua ya, Pak masa lu tega, Pak sama gua, Pak maafi, Pak tolongin, Pak Pak gimana, Pak tolongin, iya permintaan lu tadi udah dikabulin, ya bentar lagi lu cek deh bentar api kagak, ya tapi jangan pada lupe, ya wih, bayar tar biasa gue iya, Pak iya, iya, iya wah jangan-jangan poinmu udah bikin aliran susah dikamu gitu hei, barangan buat lu tuh, ya gua di ayak, pacot lu sesat, sesat kau lihat kagak, ha gue buka praktek secara terbuka, ya buat tolongin masyarakat kayak bilang gua sesat siapa yang ngomong sama lu oh, si Hanipa, ya ha, si Hanipa jangan-jangan dia yang sesat loh, kok gue lindungi dia di fitnah Hanipa gitu, sih lu bukan fitnah tapi kan dia punya pokek sama kayak gue, kan kalau gue buat ngobatin orang ya kalau dia apa coba emang lu pada tau masal bikin makanya ngomong doang lu sana ngapain lagi lu di sini ini gue yang ngobatin orang aku jadi penasaran ya kenapa si Hanipa kagak mau ngobatin bini gue yang lagi sakit iya, iya padahal tau sendiri kan bini gue sakit udah seminggu muntah darah masalah ternyata bener si Hanipa itu nyembah tokek setelah itu dia sesat ya Allah, ya Allah ya Allah bener dugaan orang-orang yang ternyata memang bener si Hanipa itu sesat si Hanipa itu sesat jangan lupa ya Allah, ya Allah kemudian Tenang-tenang, ini ada apa sih? Ini dia nih Eh, Pak, tadi ngapain? Jembat jembat toke Sholat jembat toke Iya, bukan tuh Apaan tuh? Iya, jembat toke Kapan, Pak? Kapan? Demi Allah, saya saksinya Beneran, Bang Betul Betul, Bang Ya Allah, Bang, jangan hitam, Bang Saya tuh sholat, Pak Jembat toke tuh musrik tuh dosa Saya gak mungkin kayak gitu Ya, udah deh Yuk, kita masukin Ini hadiah apa? Ribut-ribut di depan rumah orang Naga tuh mahluk, Pak, deh Ribut-ribut? Bang, tanya sendiri sama bimini Ngapain dia sholat pake nyembat toke? Iya, jangan asal ngomong loh Asal nuduh sembarangan loh Nuduh orang, Bang Kita gak nuduh, Bang Eh, itu toke-toke gua Ada masalah apa ya kalo gue melihara toke, kan? Boleh aja, begitu Tapi, jangan sampe kampung kita jadi sial Gara-gara Mpo Anipa Nyembat toke Eh, udah, 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 udah Ini negara hukum Enggak bisa main agim sendiri Nangka aja loh Eh, lo pade mau gua laporin RT Hah? Mau loh gue pada Masa cuman gara-gara ini masalah RT lagi Udah, udah, bubar, bubar, bubar Udah, udah, udah Awas ya Kalo sampe kampung kita nape-nape Tuh, hanya bingung nih, Bang Bagaimana caranya Bagaimana caranya membaling toke sama Sama lakai misterius itu ya, Bang Hanya bingung Jadi fitnah di mana-mana Gimana caranya membaling toke sama Bagaimana caranya membaling toki Kalo lakai nape Permisi selamat siang Perkenalkan Saya Gokor Setiawan Apa betul Nyonya pemilik toke itu? Iya Bapak mau berobat ya? Begini Bu Saya sudah banyak mendengar tentang keunikan Dan kelebihan toke yang itu miliki Dan saya datang kemari Membawa uang kes 1 miliar Untuk membeli toke yang itu miliki 1 miliar 1 miliar Bapak serius? Tentu Bu Untuk apa saya datang jauh-jauh dari Surabaya Kalau saya gak serius? Atau mungkin masih kurang? Enggak Berusaha benar Oke Pak Wah toke bini ayah cakep banget dah Bapak tunggu sini ya Biar ayah panggil bini ayah ya Oke Eh Eh Bang 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 Apa dibawa kemana bang? Gini Nah Biar ini toke Nggak bikin lo syrik Musyrik Kita jual aja Sama lu bapak Dia mau beli 1 miliar Sama-sama bang Sama-sama bang Kan saya udah bilang bang Ini toke gak Gak eju bang Biar lo mau apaan sih Sini bang Ayo pasti mau dijual tokenya bang Tokenya beda lo menyerahin bang Ya Nggak perlu Saya sudah tidak minat Saya malas perusahaan kecil bertele-tele Pak Pak Yah Gimana sih? Kenapa sih si abang mustah menjual 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 Udah tahun ya Amaran Apa bang? Ini mana sih? Udah gak waras Guet 1 miliar Di depan bukain lo mau tolak Tos gimana sih bang? Ayo udah biarkan bang Ini amanah bang Gak mungkin dijual Ayo udah bilang berapa kali sama bang Lu untuk keterlaluan deh Lu untuk keterlaluan deh Lu ada di mana lagi Lu ada di miliar Kita tuh banyak kebutuhannya Lu gimana sih? Keterlaluan banget Bang Bang Istifat dong bang Abang lebih gila Sama harta kayak gini sih bang Gua bisa dicanggir Kita perlu uang Kita perlu uang Ya ibu Sipa kenapa? Sipa kenapa? Sipa dulu bisa melihat lagi Sipa kenapa? Sipa doain ibu Berkah inai dari Allah Nanti Nanti kita pergi kota Sipa berobat disitu Sabar Ini bang Ini bang Sipa Sipa O Sipa Oh Terima kasih. Tunggu aja gak kena. Indun. Kembalikan toke milik saya. Ini. Kamu tidak amanat. Kamu tidak lulus ujian. Kamu tidak lulus coba. Kamu zolim. Ada. Ayo. Iya, Bu. Saya akan selamatkan. Bu, saya akan selamatkan, Bu. Saya akan selamatkan. Saya akan selamatkan. Apa yang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kek. Masih ingat saya? Masih, Kek. Masih. Boleh saya ambil toke milik saya? Ada kok, Kek. Air rawat sesuai dengan amanan dari kakek. Bener, Kek. Hanifah. Anifah. Kamu bisa menjaga aman. Kamu lulus ujian yang coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini Tok Ibu. Ibu sudah menipu saya Maksud bapak-bapak? Tokah ibu tidak pernah bersuara ganjil Tetapi selalu bersuara genap Dan setelah itu tidak ada lagi suara Alias tidak bernyawa Saya minta Buang saya satu miliar Ibu kembalikan Dan kalau ibu tidak bisa mengembalikan uang saya Dalam waktu satu kali dua puluh empat jam Maka ibu saya adukan ke pihak yang belum ajak Atas kasus penipuan Buang saya Ini pisangnya Alhamdulillah Makasih ya bu Sama-sama bu Sini lagi bu Alhamdulillah Bu Murni Apa kabar bu? Baik ya nipah Loh Kok kamu gak jual lapisan keliling lagi ya? Iya nih bu Ayah menyenangkan disini aja Jadi kalau warga nyari air bisa lebih gampang gitu bu maksudnya Oh begitu Pantesan Ibu tunggu-tunggu di rumah kamu gak dateng-dateng Begitu Begitu ya nipah Ibu itu sama bapak punya rencana mau bikin industri keripik pisang Kalau kamu bisa kita ternyata kontrak Biar kamu cepet dapat DP nya Loh Kok kamu bala bergurung aja sih? Sanggup gak? Oh Iya bu Saya sanggup bu Saya bisa kok bu Kebetulan Di desa ini banyak banget kebun pisangnya bu Nah ayah-ayah kenal sama semua pemiliknya bu Yaudah Alhamdulillah ya Oke Kalau begitu Siang ini Ibu tunggu kamu di rumahnya Mudah-mudahan Anipah Usaha itu tuh lancar Dan mesin Terima kasih Nih anak gue juga panas nggak sembuh-sembuh sampai sekarang gimana tanggung jawabnya Poh Indun Iya nih tangan gue juga malah jadi tambah parah gimana sih lo disembuhin nama tokenya Astagfirullah Poh Indun toke udah mati masih aja dipuja-puja di amit-amit deh Masih hidup enggak mati Udah deh kok di rumah mau dikontrakin sama yang punya rumah Udah bener lu pergi daripada terlalu serpaksa Ormah gue Tuh Allah nggak liat tuh mobilku ngejogok Lapa? Tidak ada mobil Tidak punya orang Tidak ada mobilnya Cakep-cakep Ih oke Tidak apa tuh 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 Tidak apa tuh